Malam mingguan ke Plaza Surabaya Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Hari ini aku cerita malam mingguanku kemarin ngapain aja ya Jadi ini posisinya sekitar habis isya Aku ngajak suami aku ke Plaza Surabaya Karena aku butuh beli parfum Parfumku itu habis dan dia dijual di mall gitu loh teman-teman ya Dan juga kebetulan temanku juga cocok pakai parfum ini Jadi dia titip sekalian Karena itu aku nyempetin Sabtu ini kita kosong semua Gak ada jadwal memberi les privat Kita putuskan untuk segera ke Plaza Surabaya ini untuk beli parfumnya Ini karena malam minggu teman-teman Jadi jalanannya macet Ini kebetulan juga ngelewati daerah sekitar rumah sakit Suandi Dan juga pasar kapas kerampung Jadinya selalu padat dan macet semrawut gitu ya teman-teman Karena ya rumah sakit, ya pasar, ya ada mall juga Dan ada juga deretan pertukuan yang membuat tambah full Kalau ini pasar malam di depannya gore tambah sari Full juga, rame juga Kita sudah sampai di Plaza Surabaya ini teman-teman Jadi aku parkirnya di dekatnya gedung WTC ya Di parkirnya gedung WTC itu berdekatan dengan Plaza Surabaya itu Karena disitu ada parkir basementnya Jadi kalau hujan aman begitu teman-teman ya Nggak kehujanan motornya Ini jalannya nggak terlalu jauh sih Untuk sampai ke pintu masuknya Plaza Surabaya Mungkin sekitar 100 meter Di mallnya pun juga rame Karena memang ini malam minggu dan juga tanggal muda Banyak yang datang untuk makan-makan Banyak yang datang untuk berbelanja Plaza Surabaya ini merupakan salah satu mall Yang tertua juga di Surabaya ya teman-teman Jadi semenjak aku kecil itu sudah ada Tapi orang dulu mengenalnya adalah Delta Plaza Untuk sejarahnya kenapa lebih sering dipanggil Delta Plaza Dibanding Plaza Surabaya aku juga kurang tahu Kenapa? Karena dulu taunya orang ini Delta Tapi sebenarnya nama tertera di gedungnya itu adalah Plaza Surabaya Ini kondisinya di eskalator pun juga penuh orang Ini aku sudah dapet parfumnya Jadi waktu di tokonya untuk beli parfumnya Aku nggak sempat nge-record Karena rame sekali di tokonya penuh Dan juga kasirnya antri lama Jadi aku nggak sempat nge-record Aku lupa gitu Tapi untuk parfumnya sudah dapet Aku beli tiga Yang satu punya aku Yang dua titipan temanku Parfumnya itu seperti ini loh teman-teman Aku yakin teman-teman mungkin yang sering ke mall Pasti tahu brand itu ya Atau toko itu Dan itu parfum yang murah teman-teman Bukan parfum yang mahal Harganya ratusan ribu gitu Bukan Itu parfumnya harganya 29 ribuan gitu Kalau dibulatkan ya 30 ribuan Tapi wanginya enak Wanginya vanilla yang manis Dan juga awet begitu Setelah dapet parfumnya Aku sama suami putuskan untuk ke food courtnya Sebenarnya kita sudah makan dari rumah Jadi tapi kita pengen ngemil gitu loh teman-teman ya Kalau bahasa jawanya orangnya bilangnya gerami Nggak laper tapi pengen ngunya Jadinya kita ini coba cari snack gitu ya Untuk sambil santai-santai duduk-duduk Tapi ternyata food courtnya penuh Dan susah sekali cari tempat duduknya Ini harus keliling-keliling Kita harus cari celah yang kosong Dan harus cepat-cepatan didudukin Setelah mencoba berkeliling Aku akhirnya dapet tempat duduk Dan ini kita putuskan untuk beli tahu bakso sama siomai Isinya dapet 3 tahu bakso sama 3 siomai Harganya 17 ribu rupiah Dan kita bisa ngambil saus sendiri Mau saus sambal Saus tomat Bumbu kacang Dan juga tadi ada kayak Bumbu petis gitu ya Karena dia juga jualan Gorengan teman-teman Jualan tempe menduan gitu Jadi ada kayak Saus kecapnya Atau juga saus petisnya Seperti itu Ini aku sudah mulai incip-incip makanannya Tahu bakso-nya dan siomai-nya enak Tapi aku lebih suka tahu bakso-nya sih Yang lebih endorse itu tahu bakso-nya Lumayan sambil duduk-duduk Menikmati live music Ada live musiknya kalau Sabtu malam minggu seperti ini Sambil menikmati tahu bakso dan siomai Bisa dilihat teman-teman ya di belakang Banyak orang berlalu lalang Mereka juga cari tempat duduk gitu Jadi mereka keliling-keliling Saking rame-nya waktu itu ya Yang lalu minggu kemarin Ini setelah selesai Makan tahu bakso dan siomai Kita keluar duduk-duduk di halamannya Plaza Surabaya gitu Ada tempat duduknya outdoor Dan juga di pinggir-pinggirnya Juga banyak orang jualannya Jualan minuman Jualan snack gitu Aku tadi juga sempat beli minuman lagi Di luar karena Masih haus begitu ya teman-teman Ini kita duduk-duduk sampai Mallnya tutup Sekitar jam 10-an Karena memang seenak itu Nongkrong disitu Oke teman-teman segitu aja Video jalan-jalan aku Ke Plaza Surabaya kemarin Terima kasih udah menyimak video ini Sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya